Untuk mengetahui kondisi warga negara Indonesia di Korea Selatan sudah bergabung bersama kami Bapak Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, langsung dari Korea Selatan. Selamat sore Pak Umar Hadi. Selamat sore. Pak Umar Hadi bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Korea Selatan hingga hari ini Pak? Insya Allah kami masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan sampai hari dalam keadaan aman dan tenang. Lalu apa Pak tanggapan terkait dengan keputusan dari pemerintah yang melarang begitu masuknya warga dari Korea Selatan ke Indonesia? Kami sudah antisipasi, tapi sebenarnya judulnya kan bukan larangan ya, tapi pengetatan. Dan yang diberlakukan itu kan bukan hanya Korea Selatan, tetapi ada Iran dan Itali, dan itu kan sesuai dengan data yang kita miliki dari WHO. Dan juga kalau khusus Korea Selatan ini, yang memperlakukan pengetatan itu bukan cuma Indonesia, tetapi juga sudah ada 103 negara lainnya. Jadi kemarin hari Jumat, setelah pengumuman Ibu Menlu, kami juga langsung menemui Kementerian Luar Negeri di sini, di Korea Selatan. Mereka bisa memahami, dan ini kan demi kebaikan bersama. Kita semua ingin mencegah wabah virus COVID-19 ini supaya tidak menjadi pandemi global. Baik, baik. Terima kasih Bapak Umar Hadi. Kita harapkan semuanya di sana sehat-sehat semua Pak. Baik-baik saja. Selamat sore Pak Umar Hadi.